Al-Fatihah 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 datangi. Jadi harus peka menangkap itu. Kemudian selanjutnya tentu juga yang ini tadi contoh kisah orang yang berkelukesah kalau berhubungan dengan cobaan dari Allah. Dia tidak kelukesah kecuali kepada Allah. Sekarang kita masuk ke contoh kalau cobaan dari manusia. Tadi saya bilang orang dikunjing, orang dihina, orang di fitnah segala macam. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan pelanggaran dengan pelanggaran. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dosa. Dua-dua dihukum sama Allah. Tidak ada urusan sama kita itu. Tidak ada urusan sama kita. Maka kisahnya seperti misalnya Abdullah bin Abbas pernah lagi jalan dicacimaki oleh seseorang tanpa sebab ini. Datang tiba-tiba cacimaki dia. Ibn Abbas dengarin saja apa yang disampaikan orang itu. Sudah selesai kata Ibn Abbas. Sudah selesai. Dia bilang iya. Orang ini kebetulan lihat Ibn Abbas pakai jubah baru. Ini kamu itu mentang-mentang sahabat nabi kamu itu pakai jubah mahal-mahal segala masyarakat. Hasut. Orang hasut gitu. Tiba-tiba bayangin kalau kita lagi naik di mobil orang ketuk kaca. Kamu kenapa pakai mobil baru? Kamu kenapa? Apa urusannya sama orang ini? Mungkin kita marah-marah sama orang ini. Ibn Abbas diam, didengarin semua. Sudah selesai. Karena tidak mungkin tergerak orang ini mengucapkan sesuatu kecuali memang ada sebabnya. Sudah selesai. Sudah selesai kamu sudah? Baik. Dibuka jubahnya. Ini ambil hadiah buat kamu. Sampai orang itu malu. Sudah cacimaki dikasih hadiah lagi. Dan yang dia sorotin ini adalah jubahnya Ibn Abbas. Sampai hari ini menjadi muridnya Ibn Abbas. Bisa gak kira-kira kalau orang ketuk kaca mobil. Kenapa pakai mobil baru? Ambil deh mobilnya. Baik. Kisah yang lain. Ali bin Hussein. Ini cucu Nabi SAW. Anaknya Hussein. Terkenal dengan Zainal Abidin. Mesyur dengan kesolehannya. Dia pernah jalan dicacimaki oleh orang. Tanpa sebab ini. Mentang-mentang kau turunan Nabi. Mentang-mentang kau begini. Mentang-mentang kau begini. Dia dicacimaki. Dia diam saja. Dia gak bicara banyak. Didengarin. Orang-orang sekitar dia sudah marah nih. Tapi karena dia diam. Orang diam semua. Sampai sudah selesai dia bilang. Wahai saudaraku. Kalau seandainya kamu tahu lebih banyak tentang aku. Mungkin kau akan lebih banyak cerita tentang keburukan. Saya ini banyak dengan keburukan. Kemudian dia bilang sama orang di sekitarnya. Ada pengen uang. Ada bawa duit. Kasih orang ini seribu dirham. Dan tunjukkan alamat kita. Siapa tahu dia punya hajat. Orang itu jadi tambah malu. Kenapa dilakukan akhlak yang mulia. Dan ini yang Islam ajarkan kepada kita. Karena saat kita kepancing emosi. Kontrol. Tenang. Jangan dibalas. Gak ada gunanya. Gak ada manfaatnya. Hanya akan merusak kejiwaan kita. Kata-kata jadi kasar. Hidup kita jadi tidak tenang. Tapi kalau kita gunakan teori syarih ini. Kita akan tenang. Kita bisa makan. Kita bisa tidur. Kita bisa segala-galanya. Baik kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja. Seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Yang akan kita kerjakan. Sampai ajal menjelang datang. Diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan. Sekecil sampai sebesar apapun. Diganti dengan kemahamurahan. Sampai cipta menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia untuk selalu makmur. Damai. Tantram. Dan suruh muslimin bersatu di bawah bendera Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kembali dalam segala ibadah mereka. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga memberikan pimpin-pimpin yang muslim. Yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh. Bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan suruh kita di Palestine. Di Syria. Di Yemen. Di Iraq. Di Myanmar. Di Ahsa. Di manapun mereka berada dan sudah tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhadat mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka. Di pahala baik dengan doa. Dengan harta. Dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya. Menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Seperti mana yang saya tunjukkan kita di majlis ilmu yang mulai ini. Allahu'alam ini mungkin yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallamah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila antasakfiru kawatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.